anjingnya di luar orangnya masuk iya masa dimasukin misalnya kakak di kerasa gitu ayo kita masuk ke dunia ini loh ah ke dunia ke luar dunia ke luar dunia luar biak lu big 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 bag oke guys ini open and close the door assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di vlog saya guys masari channel channel yang baru channel yang baru oke guys how are you good morning and kumah damang oke guys di morning ini di pagi ini ini pagi sabtu kita biasa bersama tim olokejo si raja minyak tangan jaymat smr dan bersama kang ida ya dan di pagi ini saya mau ada sarapan pagi di restoran biasa tidak asing lagi restoran albek ya albek ya menu albek kita bersama kang idae dan kang jayas oke sebelum kita lanjut ke video ini silahkan yang belum berlangganan cari like komen yang saya sering di teman saya semoga channel saya semakin naik dan berkembang dan bisa seperti bung halilintar guys ya oke guys saya doakan semoga beri kepada waras sugi beras barang akas guys dan saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah jubur ke tanah suci maka dan madina saya doakan guys ya semoga bisa berangkat ibadah jubur ke tanah suci maka dan madina amin ya rabbal alamin ahlan wa sahlan kaifal bukhawir alhamdulillah oke nanti kita lanjut ya masuk ke restoran albek ya nah sekarang saya sudah nyampe di albek biasa ini di pagi ini pagi sabtu ini albek di daerah di daerahnya kang jaya ya wilayahnya kang jaya aaah hahahahah terdoloh nah sebarang ini day huh luar anjing ya gitu ya udah di depan ada suara anjing di bintu enggak itu orang bawah iya mungkin orang beli tapi gak masuk kan anjingnya di luar orangnya masuk Masa dimasukin aja, misalnya kakak dikira sakit Ayo, kita masuk Ayo Oke, sekarang kita mukbang dulu nih Oke, Kang Yahya udah siap? Siap Ada apa aja nih Albek Masya Allah Mau nih buka kayak mulut buaya Ternyata di Albek juga ada mulut buaya gini Telur Telur, ayam Kalau bahasa kita mah bukan keju Heju Mayonnaise Nah, kalau yang kita lalu tahu Ada menu kayak gini di Albek Biasanya orang kawakan Albek itu Ayam goreng Kumplit nih dari sahurma ini Udah saya pegang buat saya Udah saya pegang Sahurma juga enak Gak kalah enak dari sahurma yang lain tuh Ada salatnya Ayam Mayonnaise Sama itu apa namanya Heju Heju Kayaknya enak sih soalnya aku suka banget sama profilnya Nah, bikin-bikin Dan juga harganya gak begitu malah kalau diambil buka Ini semua 1, 2, 3, 4 Sendungis Ini 4 Ini 2 Sama air Cuman 55 real Kalau di tempat lain gak bakal dapat Betul, biasanya di tempat saya dulu kerja ini Berapa real? Tuh, 1 Disini cuma 5 real setengah Masya Allah 6 real setengah ya Sekarang 6 real setengah Pertama ada 5 real setengah Sekarang naik serial Coba, coba, coba Coba gitu? Bismillahirrahmanirrahim Coba kami Masya Allah Wah, itu apa ikutnya sausnya? Apa? Apa sausnya putih Baik banget ya? Baik banget nih Baik banget Nah ini rata salatnya itu Agak kecet-kecet Kalau dikutak pakai asinan Enggak asinan Asinan Marik eh Hahaha Coba menarik Ayo Wow jadi penasaran ya kalau gitu guys kita makan mukbang oke hari ini mukbang bareng tim akhirnya kesampaian juga saya mencoba ini dulu ini berapa ya bangus banget loh murah tapi gak murahan iya pokoknya albank itu anda harga itu bagi orang menengah ke bawah itu kuat lah masya Allah ini kalau ini apa namanya disini senduit tapi kalau dari secara mewah ini namanya omelette harganya akan diangka 45 realan loh mungkin dari nama kan iya diganti nama biasanya omelette kalau rasa kan sama sih sama kayak kopi diganti nama jadi espresso harganya jadi teh latte padahal next coffee Insya Allah maka maka mas ini waw ini kelas banget makanannya sumpah enak banget enak sih apalagi dari robinnya yang terus tau lo sama kejunya itu banyak banget dengan gaya mantul bang mantap serantap kalau katakan adik jaraman mantap jiwa menggelebar wah saya bisa tiap hari nih kalau di Albeg kalau di Albeg itu kan korsi itu mengenyangkan perut jadi enggak kain tempat lain harus beli dua kalau di Albeg itu beli satu-satu ukurannya itu pas banget gitu apalagi kalau yang bimbitnya itu yang besar wah itu enggak habis cuma adanya siang iya oh gitu jadi oh berarti ini kan tadi sekali lagi menu menu sarapan sawarma udah ada terus sama sang mis telur juga ada kita cobain sang mis telur sekolah anak ajar jarum-jarum ini kan kejunya ini loh kejunya keluar gini ya selain dari roti dan namanya sangwit saya suka dari apa namanya bungkusannya ini bungkusannya juga menarik rapi berkelas ini benar-benar berkelas nah buat teman sekarang saya lagi kumpul lagi makan bersama anak kapi Jai ada mas Ari dan ini yang satu lagi belum kenalan ini Agung Agung dari Palembang oh dari Palembang nah ini mas Agung dari Palembang oke ini mengetahui semua nih jangan macam-macam mengetahui secara terkaburan pasti gak sih buat video satu instagram gak dihidup kan gak pulsanya kan pulsanya kalau itu ke tiktok uh burusan unlimitednya itu padahal 2 kali gini sih saya pakai hal jauh saya bukan pada mobile yang unlimited dihidup pakai kata iya tadi instagram gak gitu nih gak maksudnya gak gak aktif instagram ya aktif ada bunga cuman gitu kadang lapor kadang enggak kadang itu kadang enggak tiktok ya aku sana saya masih tinggal dekat dari Hanong sih gak jauh di dari apa? ajat ajat mas Wafi oh aku aja kalau ke tanah kau kan nyunggu bagikan makan di bunga tau kan makalin ke atas iya ke atas ke atas terus jadi puncak enggak juga sih enggak kalau mau ada saya kan biasa parkir di kudai kalau mau naik taksi kan sebelum kudai selalu dari karim ke atas ke kiri ke kiri oh naik ke kiri kalau yang lurus kan langsung ke kudai taksi enggak enggak oh berarti ke kiri ada di olayah nah di atasnya ada mesin kecil oh hotel makar itu ada jalan iya yang ke kiri di jalan naik enggak ke kiri juga sih ada tiga kan jalan itu iya betul yang ke mana ada yang satu kesini ada yang kesini ada yang kesini akan yang lurus yang di tengah ke atas itu buntuk oh enggak ada lagi kesalahan yang enggak kemana-mana bentuk oke oke halo lah apalagi minumnya ice tea ice tea enggak tahu lah tapi litmungnya disini rasa rasa tahu enggak buah ini namanya food kok 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 kalau bahasa jauh bahasaan harum di indokan oh iya kalau di indokan rasanya melapih iya harum kayaknya di indokan rasanya kalau di indokan rasanya buah apa di indokan rasanya buah ikan buah loa enggak tahu ya saya tahu enggak ada enggak ada sih buah loa di indokan buah asa saudi oke sekarang kita makan shawarma kalau shawarma udah pada tahun mungkin ya yang pernah umroh pasti shawarma catikan macam-macam orang-orang umroh nyebutnya kabab kan nah kalau ini beda sih shawarma shawarma ini sesak yang kayak gini iya macam-macam ada yang dibakar ada yang ini kok bukan dibakar apa apa ayamnya ayamnya bukannya bukannya yang diputar itu iya yang diputar itu yang dibakarkan ini makanya bukan coba aja coba kita cek dulu aja lah harumnya lain apa di goreng dulu cuma dia apa itu rasa tahu sih tapi kayaknya di goreng bukan kayaknya dibakar cuma apa di open enggak bakarnya itu dibesi oh di kaya apa listrik tahu enggak iya kayak gitu bukan udah pakai aran enggak jadi apa yang pakai yang kayak gini nih anting betul gini kayak buat burger kayak buat burger ya coba kita tes tapi kayaknya saya lebih suka ini daripada yang semalam itu itu sahurma johak enggak johak iya banyak kan kari kayak kari iya kayak kari ada kuahnya sekarang sambil kan bukan danun yang es yang bunder enggak danunnya lainnya itu campur kuah kaya kuah kari dan juga saya enggak sementara dari kuncok keras esnya itu keras sebulinya enggak sementara ya dari tohat tapi benar ini ini bukan luar-luar itu oke saya rekomen nih buat yang mau umur khususnya nanti yang di luar taudi sekarang kalau datang ke albek udahlah kalau misalkan buatan dari ayam atau nagep cobainlah sendwis 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 ada burger ada burger tempat lagi yang big bag big bag sendwis bukan burger sendwis masih sendwis masih sendwis war biak tuh ini dulu big bag big bag itu sendwis paling besar yang ada di albek harga di luar 13 real 13 real aja harganya tapi coba kalau orang itu yang makan enggak habis satu enggak habis kalau orang muda yang makan soalnya beda dengan perut orang kakak insyaallah nanti kita coba nah nanti kalau aku akan bedai harus misalkan itu enak sih rasanya aku suka banget dari roti agak asin-asin cuman enggak tahu asin dari apa ya enak gak jadi itu timun itu oh ya ini ya jadi menurut albek itu enggak ada yang bisa makan karena dia mulai dari 0 sampai akhir bikin sendiri misal dari roti yang gak ngambil dari perusahaan roti bukan bikin sendiri roti ini yang diberikan kan polus yang digulung es amila yang gak ngambil dari orang lain bikin sendiri yang kemana rotinya benda terakhir makanya gak ada yang sama gak ada kalau kayak yang lain kan ada ngambil dari perusahaan roti apa gitu ngambil ada kalau usaha pengen sukses itu kita mulai dari 0 sampai akhir ini harus produk sendiri jadi keuntungannya itu gak diambil sama orang misalkan kita kalau mau jadi tukang sate nernak sendiri kambingnya jadi jangan beli dari orang eh kalau mau jadi pengusaha sukses begitu kalau beli dari orang belum biang ambil untungnya dari kambingnya terus kita kebagiannya sedikit coba kalau nernak sendiri ini mulai dari ketur ini sama kambing bener gak tips dari Kang Jaya tips dari Kang Jaya makanya aku pengusaha besar gak itu saya sih gak megang saya gitu biar manajemennya bagus gitu gimana caranya biar menuju padahal saya ilmunya udah wah kalau tidak usaha ya cuan modal yang gak punya tips Kang Jaya Mata guys wow tanggung sedikit lagi tapi udah kencang juara tiga juara empat Kang Jaya juara tiga juara tiga saya juara satu Kang Agung juara dua Kang Jaya tiga Kang Jaya juara empat ini benerai jambut banget bukan gitu dia gak punya makan dalam malam jadi bangun 7 dulu langsung lapor ini yang berapa mas hari Albek woh nomor 1 Kang Albek ini Pak Boris Masari channel para youtuber Saudi dan para TKI dan para tema umroh aduh berapa ini bukan disini kami oke terima kasih sekali lagi buat semuanya yang sudah nonton video ini Sekali lagi makasih buat Mas Ari channel, Pangjaya Mata channel, wah ini benar-benar jadi surprise, akhirnya bisa kesampaian untuk berbang bareng tim Oropejo Cuma sayangnya berbangnya gade, gade bergurungan kedua-dua, jadi hutan, jadi hutan bikin sendiri Iya makanya itu yang saya penasaran, dimana sih kok bisa ada hutan di jekan Yang lebih serunya itu gitu Misalnya lo nanti ngajak-ngajak ya? Siap, nanti casting barang Iya loh konten-kontennya itu, jadi mereka itu ada bawa kompor Tapi gak viral sayang, kira-kira nih Padahal di Arab Saudi Ya kalau ngajaknya Kang Ida kan albahnya sendiri Iya gak? Padahal coba di Saudi bisa masak di pinggir sungai, orang umroh kan dimana kan ada sungai di Arab Tanah Kerim, Tadlus, dimana ada kemun Udah Sebenernya mereka recommended banget sih konten-kontennya Karena mengulik sisi-sisi lain dari Arab Saudi Yang kita tahu bahwa Arab Saudi itu kesan pada masir, panas Tapi di video atau di konten-konten mereka ada hal-hal yang menarik pokoknya untuk ditonton Kayak danau aja bukan cuma satu-dua Danau-dua Kampung Kampungnya pangung Ini saya harus dijadah dulu insya Allah nantilah Nanti kesini lagi insya Allah Pokoknya sekali lagi terima kasih Maasalamualaikum Kampungnya Kampungnya